Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara Kekasih Tuhan Selamat berjumpa di pagi hari Karunia Tuhan hari ini Saya berharap keadaan Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan Semoga dalam baik dan sehat Tentu mungkin ada beberapa di antara kita Yang mengalami perkumulan mungkin karena sakit penyakit Bahkan mungkin karena duka cita Saya berharap Tuhan senantiasa menguatkan kita semua Tentu itu sudah menjadi bagian bagi hidup kita manusia Kita akan memulai hidup Karunia Tuhan kita hari ini Dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Semuanya mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari ini Engkau sudah menjaga tidur kami sepanjang malam Kami saat ini Tuhan akan memulai Kegiatan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami Kami akan mendasarinya, kami akan melandasinya dengan membaca dan mendengarkan firman Perkati kami semua yang akan belajar firman Perkati hambamu yang akan menyampaikan firman Ampuni semua saudara-saudara kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara-saudara kekasih Tuhan Firman Tuhan yang menjadi bahan pembacaan dan bahan perlindungan kita di pagi hari ini Terambil dari imamat pasal 19 Ayat 9 sampai ayat yang ke-18 Firman Tuhan berbunyi demikian Pada waktu kamu menuai hasil tanamu Janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tipinya Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuayanmu Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin Dan bagi orang asing Akulah Tuhan alam Janganlah kau mencuri Janganlah kau berbohong dan janganlah kau berdusta seorang kepada sesamanya Janganlah kau bersumpah dusta demi namaku Supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama alamu Akulah Tuhan Janganlah engkau memeras sama manusia Dan janganlah engkau merampas Janganlah kau tahan upas orang pekerja harian sampai besok harinya Janganlah kau ketuki orang tuli Dan di depan orang buta Janganlah kau taruh batu sandungan Tapi engkau harus takut akan alamu Akulah Tuhan Janganlah kamu berbicurang dalam peradilan Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar Tapi engkau harus mengadili orang semamu dengan kebenaran Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu Janganlah engkau mengancam hidup sama manusia Akulah Tuhan Janganlah engkau membenci sudaramu dalam hatimu Tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia Janganlah engkau menutup balas Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu Melainkan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri Akulah Tuhan Amin firma Tuhan Bapak ibu saudara-saudara kekasih Tuhan Judul peranungan kita hari ini Bukan demi pahala Bukan demi pahala Orang Kristen tidak pernah diajarkan untuk memperoleh pahala melalui perbuatan baik Lalu mengapa orang Kristen mesti menunjukkan perihidup yang baik? Karena Allah sudah lebih dahulu sangat mengasihi dan menciptakan kita baik keadanya Karena dia lah Allah kita Sehingga untuk menjalani hidup ini sebagaimana mestinya Maka orang percaya perlu paham Bahwa tindakan baik itu adalah pancaran kebaikan roh Allah Yang berdiam dalam hati dan pikirannya Sadar bahwa kebaikan Tuhan patut dilihat atau dirasakan setiap orang yang dijumpai Kita didorong untuk membuktikan kasih Allah yang benar lewat kehidupan kita Bagi orang Kristen hidup sesuai kebenaran Allah bukan hanya dalam ritus kebaktian rutin Namun juga mesti diwujudkan dalam kenyataan hidup sehari-hari Tuhan menghendaki kita untuk memberbagi kasih Tidak rakus Namun selalu mengingat sesama Kasih Tuhan dapat ditunjukkan dengan memikirkan orang miskin dan orang asing Ketika kita hendak menikmati milik Tuhan yang ditipkan pada diri masing-masing Upayakan untuk berbagi Karena Tuhan lah yang memberi segala berkat dalam kehidupan Dan sesungguhnya Tuhan yang pertama-tama kita layani Tak kalah melaksanakan tugas pekerjaan kita Dalam hal ekonomi dan bisnis Kasih Allah dapat kita tunjukkan melalui cara hidup jujur, adil, dan tidak menipu Tidak menahan uang atau hak orang lain Tidak menggunakan nama Tuhan atau jembatan gerejawi Untuk menyembunyikan penipuan Bapak Ibu kekasih Tuhan Kehidupan yang dikendalikan Tuhan akan mendorong kita senantiasa ramah Selalu menyunjung tinggi keadilan Tidak memfitnah Tidak membenci dan tidak mendendam Saya ulangi Bapak Ibu serau-saudara Kehidupan yang dikendalikan Tuhan akan mendorong kita senantiasa ramah Selalu menyunjung tinggi keadilan Tidak memfitnah Tidak membenci Dan tidak mendendam Amin Firman Tuhan Bapak Ibu mari kita berdoa Terima kasih Opa di surga Engkau sudah mencipta kami Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah menebus dosa kami Terima kasih Allah Kudus Engkau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami Kami senantiasa mengucap syukur kepadamu Tuhan Hari ini engkau kembali memberikan firmanmu kepada kami Firmanmu mengajar kami Untuk hidup sebagaimana mestinya Hidup menjalankan kehendak Tuhan Tidak menipu orang lain Tidak menahan hak orang lain Dan berbagai macam hal-hal yang merugikan orang lain Tuhan Kuatkan iman kami Tegukan hati kami Boleh menjalankan kehendak Tuhan Bapak di dalam surga Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami Pekerjaan kami Pelayanan kami Pergumulan kami yang lain Tuhan Engkau pimpin kami Engkau menjadi seluruh terang dalam hidup kami Dalam kami melaksanakan Hidup kami hari ini Tuhan Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan Penggunaan mereka kerjakan Engkau berkati Orang-orang tua kami Lanjut usia Engkau berkati dalam kelemahan mereka Orang-orang yang sakit Engkau sembuhkan Bapak berdaitasi keluarga Majelis gereja Guru-guru sekolah minggu Pengurus OIG Engkau berkati semua Dalam rencana-rencana tugas mereka hari ini Dan seterusnya Ampuni Semua saudara kami Tuhan Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Demikian Renungan harian kita hari ini Semoga firman Tuhan Semakin menguatkan iman percaya kita Selamat pagi Shalom Terima kasih telah menonton!